Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Ria kecil gelombang mengiringi jangkar yang dilepaskan ke dermaga pelabuhan Yang terletak di sebelah timur selat Madura Hari baru saja menggeliat Matahari masih malu-malu menyapukan cahayanya Dan cahaya yang masih hangat itu tampak berkilau-kilauan terpantul di permukaan laut Sekawanan camar masih asik bermain-main di atas air laut Sesekali terbang tinggi, sesekali terbang rendah Beberapa orang telah turun dari atas jung Pelabuhan itu tidak begitu besar Dan lebih sepi dibandingkan dengan kambang putih maupun ujung galuh Tak tampak jung saudagar asing disini Seluruh jung adalah milik peribumi Kebanyakan terdiri dari perahu-perahu kecil bercadik penangkap ikan Sungenep ada di sebelah timur Raden Ucap seseorang dalam bahasa Melayu Kesetiaan kepada Majapahit adalah harga mati bagi penguasa sungenep Bukankah itu sikap yang mulia Bagi seorang raja bangsawan Seorang terjubah putih menyahut Juga dalam bahasa Melayu Ada terucap dalam peribahasa Melayu Raja bijak disembah Raja lalim disanggah Dan menurut Arya Bagaimana Raja Majapahit sekarang Yang ditanya tak menjawab Dia malah mempersilahkan dengan hormat Agar sosok berjubah putih itu turun ke darat Jung itu tidak terlalu besar Namun cukup luas Jika digunakan sebagai wahana pengangkut barang Dan sosok berjubah putih Yang tak lain adalah Syed Ali Murtazo Diiringi beberapa peribumi Yang bertelanjang dada Dengan rambut panjang yang disanggul diubun-ubun Segera turun ke darat Syed Ali Murtazo Dibawa ke Madura oleh seorang saudagar Madura Ki Arya Baribin Itulah nama saudagar dari Resbaya tersebut Madura adalah sebuah pulau yang bertanah gersang dan panas Yang membuat para penghuninya lebih memilih untuk mencari nafkah di laut Karena tak ada bahan apapun yang bisa mereka jual keluar pulau selain garam Kebanyakan penduduk Madura Memilih menjadi nelayan atau saudagar yang mengangkut barang-barang Dari berbagai daerah untuk dijual ke daerah lain Saudagar-saudagar Madura Sering datang ke ujung galuh Pandes Tuban Dan pelabuhan-pelabuhan lain Untuk sekedar mendapatkan barang-barang murah Dari penduduk pedalaman Jawa Yang lantas mereka bawa ke Malaka Dan dijual di sana Begitu juga di Malaka Mereka akan membeli barang-barang yang dibutuhkan penduduk Jawa Kemudian dibawa pulang untuk dijual di Jawa Atau di Madura sendiri Ki Arya Baribin Salah seorang saudagar Madura Yang kebetulan singgah di Tuban Sangat tertarik begitu mendengar kabar Yang berhembus dari mulut ke mulut Bahwasannya ada seorang ahli agama Yang datang dari Campa Dan meninggal di Tuban Sudah lama dia berminat mengetahui ajaran agama baru Yang bernama Islam itu Ketertarikannya bermula Baru beberapa tahun saat dia menyaksikan sendiri Penghadangan armada dari Tiongkok Yang dipimpin oleh Dampo Awang Oleh pasukan Sungenep Penghadangan yang tak main-main Karena penguasa Sungenep Pangeran Secodiningrat III sendiri Yang memimpin Pangeran Secodiningrat III Yang lebih dikenal oleh masyarakat Madura Dengan sebutan Raden Jakatule Tidak menghendaki orang asing memasuki daerah kuasanya Hak dan kewenangan seorang raja kecil Memang dijamin oleh penguasa pusat Majapahit Sehingga penghadangan armada Dampo Awang Yang sebenarnya adalah armada Laksamana Cenghu Didiamkan oleh pemerintah pusat Pangeran Secodiningrat III Mempunyai kuasa besar atas Madura Sehingga dia diibaratkan memiliki sebuah kuda terbang Dengan kuda terbangnya Dia mampu menghalau Jung Raksasa Dampo Awang Yang mampu terbang di atas bumi dan di bawah langit Begitulah kisah yang tertutur dari mulut ke mulut di Madura Dan karena kuasa besar atas Madura tersebut Pangeran Secodiningrat Memberikan sedikit kebijaksanaan Hanya tiga daerah yang boleh dijadikan tempat berlabuh orang-orang Cina Yaitu wilayah Bancaran di utara Serta Ujung Piring Dan Socah di selatan Selebihnya Tidak ada perkenan untuk memasukinya Ki Arya Baribin tertarik dengan agama baru Yang kini mulai banyak dianut oleh penduduk pesisir utara Jawa Jauh-jauh hari sebelumnya Dia juga sudah melihat perkembangan agama tersebut di Malaka Manakala agama tersebut semakin bertambah banyak pemeluknya Di pesisir utara Jawa Ketertarikan Ki Arya Baribin semakin menjadi-jadi Baginya Agama yang dianut para pejabat Majapahit Sudah tidak lagi bisa menjawab perubahan beras Yang datang dari luar Nusantara Dia menarik kesimpulan tersebut Ketika melihat sikap jemawa Para kesatria yang senantiasa didukung oleh para tokoh agama di Majapahit Pertentangan demi pertentangan Antara kesatria selama ini Nyaris selalu didiamkan oleh para tokoh agama Menurutnya Nusantara hanya bisa terus berdiri tegak Jika papa keagamaan di Majapahit Secepatnya bisa ditegakkan seperti dulu Atau harus ada agama baru Yang menggantikan agama lama Syahid Ali Murtazel Telah memasuki sebuah kubuk luas Beratap ijuk yang dibangun di seberang dermaga Kubuk itu milik Ki Arya Baribin sendiri Menjadi tempat penyimpanan beberapa barang Yang hendak diangkut ke darat Dan dijual kepada penduduk Madura Yang membutuhkan Syahid Ali Murtazel Bersila di ruang tengah Ruang utama milik Ki Arya Baribin Beralas di karotan Di hadapan Syahid Ali Murtazel Telah tersedia segala macam perlengkapan untuk bersirih Kebiasaan di Jawa Yang senantiasa menghidangkan sirih untuk tamunya Rupanya juga berlaku disini Bagai penangkusutki Desis Syahid Ali Murtazel Melihat batara yang agung Telah meninggalkan Majapahit Melihat yang widi Sudah mencabut waranugerahannya dari Majapahit Dan para leluhur Yang juga sudah mencabut restunya Maka yakinlah Para Raja bawahan Bahwa Majapahit Yang konon tak terguyahkan Baik dari luar Maupun dalam Ini diam-diam bisa dibelakangi Kata Ki Arya Baribin Syahid Ali Murtazel Mencoba mencerna kosa kata yang belum diterjemahkan Dalam bahasa Melayu Waranugerah Batara yang agung Yang widi Para agamawan Baik dari kalangan siwa maupun buddha Yang seharusnya menjadi panutan para kesatria Kini tak lagi punya kuasa Keadaan sudah terbalik Para agamawan Yang tidak memberikan dukungan Baik langsung maupun tidak langsung Terhadap kehendak para Raja Akan tersingkirkan Dana untuk kegiatan keagamaan Dapat dipastikan akan terhenti Para Brahmana Tidak lagi dihargai sebagaimana Pada zaman Batara Prabu Hayamuruk dulu Pasraman akan menjadi sepi Jika tokoh agama Berani memberikan pertimbangan Atau nasihat Yang tidak dikehendaki oleh Raja Itu semua bermula Semenjak pemberontakan Brewira Bumi Dari Kera Penwetan Sejak saat itulah Kesetiaan menjadi luntur Lanjut Ki Arya Baribin Kecuali Sungenep Selas Sayyid Ali Murtazo Ya Kecuali Pangeran Secot Diningrat Ki Arya Baribin Mengambil selembar daun sirih Yang kemudian diolesinya Dengan kapur Dan dijejalinya Dengan sedikit potongan gambir Daun sirih tersebut Lalu digulungnya sejenak Sebelum dikunyahnya Sesaat kemudian Dia meludahkan dubang Ke sebuah dulang Yang tersedia di sana Sayyid Ali Murtazo Mengamati apa yang dilakukan Ki Arya Baribin Setara diam-diam Baru kali ini Dia melihat sendiri Kebiasaan orang Majapahit Dalam bersirih Yang banyak digunjingkan Di negaranya Itulah sebabnya Mulut dan gigi orang Majapahit Terkenal bersih Karenanya Saya menyingkir kemaduran ini Karena sudah tak tahan Melihat kewenang-wenangan Para kesatria Majapahit Seingat saya Lebih dari 30 tahun yang lampau Ya Saya menyebrang bersamaan Dengan menyebrangnya Praten Kuda Panoleh Dari Jawa ke Madura Pada Sakawarsa 1336 Tak lama kemudian Beliau bertahta Sebagai adi pati di Sungenep Dan mengambil gelar Pangeran Secotining Ratiga Sayyid Ali Murtazo Mengernyitkan kening Sebelum berkata Praten Kuda Panoleh itu Nama lain dari Praten Sakatule Sembari tetap mengunyah sirih Ki Arya Baribin Tersenyum Sudut-sudut Bibirnya terlihat Memerah Benar Nama beliau di Jawa Adalah Raten Kuda Panoleh Di Madura Terkenal dengan nama Raten Sakatule Jawabnya Sejenak kemudian Ki Arya Baribin Meludahkan Dubangnya Gerak-geriknya Terus diamati Sayyid Ali Murtazo Ki Arya Merasa Bahwa dirinya Tengah diamati Sedemikian rupa Tiba-tiba Dia teringat Sesuatu Maaf Raten Dia telah kembali Tuban Dia membawa dua buah Degan yang sudah terpapas Batok atasnya Menggantung di sela-sela Jemarinya Adalah Pali yang mengikat Dua buah Centak Gelas dari Bambu Pali itu Mengikat Ujung atas Dan ujung Bawah Centak Bagian yang tak terikat Terkait Di sela jemari Awakjung itu Bawa masuk Kemari Perintah Ki Arya Baribin Awakjung itu Semakin membungkuk Dan meletakkan Dengan hati-hati Degan dan centak Di depan Syayid Ali Murtazo Dan Ki Arya Baribin Sembah Diberikan oleh Awakjung itu Sebelum keluar Dari gubuk Ki Arya Baribin Segera Mengambil Salah satu Degan Lalu Menuangkan Isinya Kedalam centak Secukupnya Ia Mengangkat Centak itu Dan Mendekatkannya Kemulutnya Silakan Raden Ki Arya Baribin Mempersilahkan Syayid Ali Murtazo Minum Syayid Ali Murtazo Mengikuti gerakan Ki Arya Baribin Dan Hampir Bersamaan Mereka Meneguk Cairan Manis Degan Yang sudah Memenuhi Centak Oh iya Semula Ki Arya Tinggal Dimana Ki Arya Baribin Tak Segera Menjawab Dia Memandang Syayid Ali Murtazo Sejenak Bangsal Keprajuritan Laut Jawabnya Jawabnya Majapahit Ya Menaksir Menaksir-Naksir Usia Lawan Bicaranya Dulu Sewaktu Saya Diterima Mengabdi Sebagai Prajurit Laut Betapa Bangganya Saya Saya Merasa Sudah Menjadi Seorang Pahlawan Majapahit Yang Ikut Mempersatukan Nusantara Seolah-olah Saya Sendiri Yang Telah Mengibarkan Bendera Merah Putih Di Setiap Pulau Yang Berhasil Ditahlukkan Majapahit Seolah-olah Sayalah Manusia Paling Beruntung Paling Berguna Yang Gagah Berani Yang Senantiasa Membawa Semangat Panglima Empunala Dan Mahapati Ibu Gajah Mada Namun Pertempuran Pertama Yang Saya Jalani Seketika Membuat Goyah Kebanggaan Saya Untuk Pertama Kalinya Saya Harus Mengalami Pertempuran Laut Dan Untuk Pertama Kalinya Pula Saya Harus Berhadapan Dengan Teman-teman Yang Dulu Pernah Hidup Dalam Satu Kesatuan Dan Satu Bangsal Perekrek Sayyid Ali Murtazo Mencoba Menebak Benar Raden Sayyid Ali Murtazo Menghela Nafas Pendek Setiap Bedil Gede Saya Letupkan Dan Setiap Kali Tembakan Saya Mengena Pada Sebuah Jung Hati Saya Serasa Teriris Dan Mana Kalah Jung Lawan Hancur Dan Harus Tenggelam Kedasar Lautan Dada Saya Terasa Sesak Dan Penuh Amarah Amarah Karena Harus Membantai Saudara Saya Sendiri Ki Arya Baribin Terdiam Sesaat Kegalauan Namun Tugas Dipakai Di Darat Senjata Itu Hanya Boleh Dipakai Pada Pertempuran Laut Namun Saat Itu Demi Menghadapi Saudara Sendiri Senjata Itu Dipergunakan Di Darat Lama-lama Menjadi Kebiasaan Syed Syed Ali Murtazo Langsung Teringat Peristiwa Penjemputan Rombongannya Di Kamboja Benar Pasukan Majapahit Tidak Ragu-ragu Menurunkan Manjani Dan Bedil Gede Kedaratan Dua Senjata Dahsyat Itu Pastinya Akan Digunakan Di Daratan Kamboja Jikalau Raja Kamboja Tidak Bersedia Menyerahkan Rombongannya Kepihak Majapahit Tak ada Kebanggaan Pada kami Sebagai Seorang Prajurit Penembak Seperti Kali pulang Dari Sebuah Pertempuran Seringkali Kami Diam-diam Melakukan Sembah Yang Bersama-sama Memohon Ampunan Kepada Batara Siwa Buddha Yang Agung Dan Kepada Para Leluhur Atas Segala Kejahatan Kami Kami Senantiasa Meminta Agar Perang Yang Tak Membanggakan Tersebut Segera Selesai Baru Lima Tahun Kemudian Tepatnya Pada Sakawarsa 1328 Peperangan Benar-benar Selesai Dalam Dalam Pengejaran Yang Dipimpin Oleh Raten Gajah Pasukan Laut Berhasil Menyusul Brewirabumi Yang Setianya Tidak Melarikan Diri Dengan Sebuah Jung Brewirabumi Berhasil Dibunuh Kepala Beliau Dipenggal Lantas Dibawa Kehadapan Batara Prabu Wikrama Wargana Di Aryabaribin Terdiam Dia Meraih Centak Dan Meneguk Air Kelapa Muda Di Dalamnya Lantas Dia Melanjutkan Goyahnya Majapahit Akibat Pemberontakan Brewirabumi Membuat Para Raja Bawahan Di Jawa Menyimpulkan Bahwa Yang Batara Yang Agung Dan Para Leluhur Telah Meninggalkan Majapahit Di Sana Sini Pembangkangan Kecil Terjadi Dan Sekali Lagi Saya Sebagai Pemegang Petil Gede Harus Maju Ke Garis Depan Memuntahkan Ledakan Di Darat Mencerai Beraikan Daging Para Pembangkang Hingga Mereka Kembali Mengirimkan Kupeti Kepada Pemerintah Pusat Dulu Sebelum Diterima Sebagai Prajurit Laut Yang Senantiasa Saya Bayangkan Adalah Pertempuran Laut Melawan Para Penyerang Dari Atas Angin Dimana Saya Akan Berdiri Di Garis Depan Dengan Gagah Demi Membela Kedaulatan Negara Tapi Begitu Saya Berhasil Masuk Menjadi Anggota Prajurit Laut Ternyata Semua Perang Yang Harus Saya Jalani Adalah Perang Melawan Saudara Sendiri Bukankah Dengan Begitu Ki Arya Telah Menjadi Seorang Kesatria Yang Sangat Setia Demi Majapahit Tanya Syed Ali Murtazo Ya Saya Masih Bisa Berdamai Dengan Diri Sendiri Namun Lama Kelamaan Saya Jenuh Jika Harus Berhadapan Dengan Saudara Sendiri Di Medan Tempur Perang Terakhir Yang Saya Ikuti Adalah Perang Untuk Menumpas Sisa-sisa Pasukan Majapahit Wetan Bekas Prajurit Brewira Bumi Prajurit Laut Maupun Darat Kala Itu Berada Di Bawah Pimpinan Raden Kuda Panoleh Kesatria Keturunan Kerajaan Sungenep Yang Datang Ke Jawa Yang Katanya Menyusul Ayah Angkatnya Empu Keleng Yang Ditugaskan Membangun Pintu Bangsal Dalam Keraton Pekerjaan Tersebut Sudah Dilakukan Selama Setahun Yaitu Dimulai Pada Sakawarsa 1331 Namun Beberapa Bagian Pintu Yang Seharusnya Dilekatkan Di Sana Senantiasa Goyah Raden Jakato Lelah Yang Lantas Mengangkut Bahan-Bahan Aneh Dari Madura Sebagai Bahan Semacam Patri Untuk Merekatkan Bagian-bagian Yang Susah Untuk Direkatkan Atas Jasanya Raden Jakatole Memperoleh Nama Penghormatan Dari Batara Prabu Ikrama Wardana Yaitu Raden Kuda Panoleh Di Arya Baribin Sejenak Menyisiri Setagennya Dari Sana Dikeluarkannya Kantong Putih Dan Langsung Dibukanya Tampak Sebuah Benda Mirip Bunga Namun Berpasir Tersembul Dari Kantong Itu Seperti Ini Bahan Yang Dipakai Raden Jakatole Kami Tak Punya Sebutan Untuk Benda Ini Cukup Disebut Patri Sedangkan Istilah Patri Sendiri Sebenarnya Adalah Seperti Timah Yang Bisa Dilelehkan Dan Dipakai Untuk Menyambung Benda Benda Terpisah Syed Ali Murtazo Menyipitkan Matanya Mengamati Dengan Saksama Kemudian Bergumam Sigau Maksud Raden Benda Ini Banyak Dijapati Di Daerah Gersang Yang Mengandung Kadar Garam Tinggi Orang Cina Menyebutnya Sigau Berguna Untuk Merekatkan Benda Benda Tertentu Dalam Sebuah Bangunan Perumahan Di Arya Baribin Mengangguk Angguk Sejenak Diperhatikannya Baik Baik Benda Yang Disebut Sigau Oleh Sayyid Ali Murtado Di Tangannya Lantas Dimasukkannya Kembali Benda Tersebut Kedalam Kantongnya Untuk Kemudian Disimpan Kembali Di Balik Setagenya Nah Raden Atas Jasa-jasa Raden Jakatole Beliau Mendapat Anugerah Seorang Putri Selir Putri Batara Prabu Ikrama Wardana Semula Raden Ayu Mas Kumambang Yang Rencananya Hendak Dianugerahkan Kepada Beliau Namun Entah Mengapa Yang Dianugerahkan Malah Raden Ayu Reknadi Seorang Putri Yang Terkenal Paling Manja Dari Seorang Putri Batara Prabu Ikrama Wardana Seusai Penganugerahan Tersebut Raden Jakatole Memohon Izin Untuk Pulang Kesungenep Batara Prabu Ikrama Wardana Pun Memberikan Izin Dan Bahkan Memberikan Kuasa Kepada Raden Jakatole Untuk Bertahta Sebagai Raja Disungenep Dengan Gelar Pangeran Secodining Rapiga Dan Saya Diam-diam Ikut Bersama Rombongan Raden Jakatole Tersebut Sepanjang Sepanjang Perjalanan Raden Jakatole Memaksa Raden Ayur Nadi Untuk Tidak Begitu Merepotkan Para Prajurit Majapahit Yang Ikut Mengiringi Kepulangannya Kemadura Pelayanan Sekedarnya Saja Yang Diberikan Bahkan Tak Jarang Putri Manja Tersebut Diajak Berjalan Kaki Turun Dari Tandu Dan Menyusuri Tanah Setapak Demi Setapak Hingga Setelah Menyeberang Kemadura Dan Tiba Di Tempat Yang Sekarang Bernama Socah Sikap Raden Ayur Nadi Mulai Berubah Oleh Karena Itu Tempat Tersebut Diberi Nama Socah Yang Dalam Bahasa San Sekerta Berarti Mata Karena Disanalah Mata Hati Sang Putri Manja Mulai Terbuka Di Arya Baribin Tersenyum Kecil Mengenang Peristiwa Tersebut Dia Masih Melanjutkan Ceritanya Saat Rombongan Meneruskan Perjalanan Ketimur Menuju Sungenep Saya Memutuskan Untuk Memisahkan Diri Dengan Izin Raden Jakatole Saya Diperkenankan Meninggalkan Rombongan Saya Lantas Menuju Utara Dan Akhirnya Berdiam Di Daerah Resbaya Akhirnya Saya Dikenal Oleh Penduduk Sekitar Dengan Nama Ki Arya Baribin Resbaya Hingga Hari Ini Kartika 1370 Saka Kendang Bertalu-talu Mengiringi Gerak Gemulai Penari Yang Tak Henti-henti Mengundang Gecak Kagum Para Penonton Alunan Gamlan Yang Mendayu-dayu Diiringi Pekik Rampak Dari Para Penabuh Sesekali Membuat Suasana Makin Semarak Berpasang-pasang Mata Terkagum-kagum Menyaksikan Liuan Pari Yang Dibawakan Lambai Tangan Yang Indah Gerak Leher Yang Memikat Lirik Mata Yang Aduhai Ditambah Goyang Pinggul Yang Sungguh Menawan Membikin Banyak Mata Para Lelaki Terus Mengamati Wajah Sang Penari Yang Memang Ayu Mata-mata Bergairah Itu Tak Mau Berkedip Melihat Wajah Bulat Telur Yang Terus Menebar Senyum Memikat Tak Sekejap Pula Mata-mata Penuh Gairah Itu Sudih Berpaling Dari Ranum Buah Payudara Yang Padat Berisi Dan Mencuat Kedepan Payudaranya Dibiarkan Terbuka Tanpa Ada Kain Sedikit Pun Yang Menutupinya Payudara Yang Sesekali Bergetaran Kalah Sang Pemiliknya Menggerakkan Pinggul Dan Bahunya Beberapa Wanita Juga Ikut Menikmati Gerakan Gemulai Sang Penari Lekat-lekat Mata Mereka Mengamati Dandananya Sanggulnya Sisipan Bunga Di Telinganya Gerak Jemari Lentiknya Goyang Pinggulnya Dan Payudaranya Yang Kuning Langsat Menantang Kedepan Diam-diam Mereka Membandingkan Semuanya Itu Dengan Payudara Mereka Sendiri Ada Yang Tersenyum Puas Karena Menganggap Diri Mereka Pun Mempunyai Bentuk Payudara Yang Sama Indahnya Namun Ada Pula Yang Tampak Cemberut Manakala Mengetahui Bentuk Payudaranya Tak Seindah Milik Sang Penari Dua orang Yang Semula Tertarik Dengan Kemeriahan Suasana Mendadak Mundur Kebelakang Dengan Wajah Kebingungan Ada Sirat Keterpukauan Dan Perasaan Berdosa Campur Aduk Jadi Satu Di Wajah Keduanya Begitu Dua orang Itu Merasa Sudah Cukup Jauh Dari Kerumunan Penonton Dan Telinga Mereka Sudah Cukup Bebas Dari Bising Irama Gamlan Serta Pekik Kekaguman Barulah Salah Satu Dari Mereka Berkata Indah Namun Yang Disamping Menoleh Dengan Wajah Dingin Dan Menyahut Mengumbar Awrop Adalah Perbuatan Yang Tak Patut Suaranya Terasa Kering Dan Sedikit Tercekat Seseorang Berlari Kecil Menghampiri Mereka Suasana Masih Meriah Kenapa Kalian Malah Pergi Tanya Orang Itu Pertanyaan Dalam Bahasa Jawa Tersebut Ditanggapi Dengan Sorot Mata Datar Yang Baru Menghampiri Tertegun Ada Yang Salah Tanyanya Tontonan Kafir Hanya Itu Jawaban Yang Keluar Dari Mulut Salah Seorang Yang Dihampirinya Yang Menghampiri Termangu Tak Tak Memahami Maksudnya Tak Ada Daging Babi Dan Anjing Kita Makan Tak Ada Kita Memuja Dengan Kemenyan Dan Dupa Tak Ada Kita Sebut Nama Dewa Orang Jawa Itu Dari Mulut Kita Dengan Bunga Bunga Di Tangan Ada Yang Salah Kembali Yang Menghampiri Menyelah Tak Ada Jawaban Dua Orang Berjubah Putih Itu Berjalan Bergegas Menuju Tempat Kuda Mereka Dilepaskannya Tali Kekang Kuda Yang Terikat Di Sebuah Patok Kayu Sedangkan Di Belakang Mereka Seseorang Yang Memakai Baju Ala Malaka Dan Berikat Kepala Putih Segera Mendekat Dihampirinya Seekor Kuda Dan Dilepaskannya Pula Ikatan Pali Kekang Dari Sebuah Tongga Hari Sudah Panas Begini Kita Masih Melanjutkan Perjalanan Juga Allah Dewa Batara Dua Orang Yang Sudah Duduk Di Atas Punggung Kudanya Menoleh Kalau Masih Juga Mau Melihat Tontonan Maksiat Itu Panjangkan Rantut Kamu Lagi Tak Pantas Kepala Yang Sudah Dicukur Sepertimu Masih Juga Mengemari Tontonan Macam Itu Kata Salah Seorang Berjubah Putih Di Atas Kudanya Tak Ada Lagi Kata Sanggahan Ini Orang Berpakaian Ala Malaka Naik Ke Atas Pelana Kuda Mulutnya Terdiam Suri Ini Kita Akan Sampai Di Tapal Batas Tugat Kita Akan Bermalam Di Sebuah Desa Besok Pagi Kita Lanjutkan Perjalanan Siangnya Kita Akan Sampai Di Gesi Harjo Dan Tali-tali Kekang Kuda Disentak Kuda-kuda Meringkik Sesaat Lalu Berderap Meninggalkan Tempat Dьте Sampai 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 Ditäten Kedira Sampai Kedira